Halo kembali lagi di channel ku ya dan kita masih membahas mengenai playtogether ya khususnya mengenai update-nya nanti yang kira-kira hari Kamis ya mungkin update-nya akan dimulai Oke yang pertama kita masuk di Facebook ya teman-teman ini ada tiga pembaruan terbaru ya dari Facebook yang pertama yang ini ada gambar ini ya ulang tahun playtogether nah ulang tahun playtogether yang pertama yaitu pada tanggal 13 April 2022 playtogether mulai launching secara global itu 13 April 2021 ya untuk nanti bulan April ini itu ulang tahun yang pertama Nah kalau kita bahas sedikit ya detail di gambar ini di sini ada pet ya teman-teman ada pet nah ini 12 ya ada pet ada ada dua pet ini tipe anjing dan ini tipe kelinci ya sama ini mungkin 13 ya kalau ini bajunya baju yang Valentine kemarin dan ini mungkin nanti bajunya yang baju yang baru Oke ya teman-teman yang kedua adalah yang ini catatan pengembang ya Nah ini catatan pengembang ini yang akan lebih aku bahas di video kali ini ya karena ini menyangkut update nanti hari Kamis dan update selanjutnya update-update selanjutnya lagi ya di sini nanti aku agak bacakan inti-inti seharinya aja apa maksudnya ya oke dan yang ketiga update hari ini di Facebook adalah mengenai send hadiah ya teman-teman send itu mengirim gif itu hadiah ya hadiah untuk teman Nah jadi nanti semua akan diganti kecuali yang troli yang warna merah ya nanti yang ini diganti semua Oke teman-teman mungkin ada yang pakai gold bar ada yang pakai diamond dan ada yang pakai star ya seperti biasanya pada update-update yang sebelumnya juga demikian Oke jelas ya teman-teman Nah sekarang kita ke ini ya yang lebih detailnya yang disini karena ini menyangkut yang gambar tadi yang ulang tahun play together sama yang send gift tadi ya Nah ini disini aku baca-baca singkat aja biar enggak terlalu kepanjangan Nah ini catatan pengembang untuk warga pulau kaya salam kenal saya X dari tim developer play together X ini dalam pengertian bisa dikatakan sebagai kumpulan orang-orang yang mendirikan game play together yaitu hygiene ya temen-temen Oke nah disini aku ingin menjelaskan yang mulai dari sini sampai di sini ya Nah ini nih Nah oke disini yang aku apa yang aku catak biru ini adalah intinya play together akan melaksanakan ulang tahunnya yang pertama yaitu pada tanggal 13 April 2022 seperti yang aku jelaskan di awal tadi play together ini dimulai rilis secara global itu 13 April 2021 ya nanti di bulan April ini di bulan April besok ya maksudnya itu akan ulang tahun yang pertama itu ya yang tanda biru ini kalau temen-temen bingung yang aku jelaskan singkat-singkatnya saja intisarinya saja kemudian yang ini nah dari poin satu tentang pembaruan sampai yang disini itu intisari yang pertama adalah akan ada acara atau event ulang tahun ya akan ada acara atau event ulang tahun di update nanti tanggal 13 April 2022 oh itu poin pertama yang kedua akan ada April Fools atau April move ya misalnya April move itu jok-jok yang kita dibuat percaya padahal itu hanya jokes atau bercanda ya inget ini budaya barat sana ya April move ya gimana membuat lelucon seolah-olah itu beneran ternyata itu hanya tipuan mungkin contohnya seperti ini kalian akan dikasih gem 1000 secara gratis pada tanggal 1 April nah itu udah jelas-jelas jokes ya temen-temen dan jangan kalian percaya karena itu adalah April move oke itu yang ketiga area baru downtown area yang sudah aku jelaskan di update yang kemarin video yang kemarin kalau belum jelas tonton aja dan update yang keempat itu adalah ikan baru ya nanti di update tanggal 13 April atau hari Seninnya itu hari Kamisnya itu nanti akan ada update ikan terbaru di downtown area ya khususnya di downtown area ya di donton area itu nanti akan ada ikan-ikan baru ya dimana ada kolam yang sudah terlihat di video update previewnya kalau kalian mau jelasin lagi cek aja di videoku yang kemarin ya oke udah jelas kemudian yang ini yang poin kedua nah yang dua ini pokoknya yang kublock ini ya yang kublock biru nah itu adalah play together itu menerima saran-saran teman-teman ya yang sudah memberikan arahan atau pendapat atau kemudian nextnya apa nextnya apa dan ini juga berlaku pada partner-partner yang ada di play together ya partner-partner yang ada di play together yang ada huruf P atau huruf partner di atas namanya di nickname in game nya ya teman-teman mungkin sudah tahu ya oke nah itu ya dan juga nanti disini ada tulisannya kenapa sudah ada yang bisa memposting-postingnya itu karena ada timbal balik feedback komunitas jadi akhirnya haigin selaku developer memberikan bocoran-bocoran update apa yang akan terjadi di selanjutnya ya itu ya teman-teman paham kan ya ya paham lah ya kalau kurang paham nanti balik aja ke belakang ya biar jelas oke kemudian kita ke poin 2.1 nah poin 2.1 ini yang kublock dari sini sampai ke bawah itu poin pertamanya adalah apa namanya adanya tambahan kapasitas dekorasi dari tiap-tiap rumah ya kalau container 1000 kapasitas nah nanti itu mungkin di update selanjutnya itu bisa nambah bukan 1000 mungkin bisa 1200 1500 ya kemudian nanti update rumah yang ada kolam renangnya kan 1000 mungkin di update juga jadi 1500 1200 dan sebagainya begitu juga tiap rumah-rumah yang lain oke kemudian poin kedua adalah nanti ada ditambahkan fitur bercocok tanam atau fitur bertani di play together dimana kita nanti bisa menanam jagung menanam apa segala macem pokoknya yang bertemakan pertanian ya itu ada fitur baru dan itu menarik sekali ya teman-teman dan aku gak sabar terus yang ketiga itu ada telur khusus ya ada telur khusus untuk pet nah mungkin telur ini atau pet itu nanti yang diku sampaikan di awal tadi yang ada 2 pet baru yang anjing sama kelinci 2 ras itu ya itu mungkin petnya itu khusus ya kalau seperti contoh sederhananya itu kayak luge luge itu yang telur pet 7-eleven dan telur valentine ya nah itu jelas ya teman-teman oke nah sekarang kita ke 2.2 ini yang terakhir ya teman-teman peningkatan sistem dan kualitas hidup nah ini aku sampai bawah aja nah sampai sini ya teman-teman nah disini intinya tuh ada beberapa fitur-fitur yang akan ditambahkan lagi di update-update selanjutnya ya ini bukan di update hari kamis atau di update tanggal 13 April tapi nanti ini apa namanya update kedepannya jadi setelah ini nanti ada update-update lagi nah ini diberitahukan disini adalah beberapa fitur yang pertama fitur ikuti ya fitur ikuti diantara pemain player to get pemain player play together nah ini aku juga nggak tahu fitur ikutinya bagaimana pokoknya nanti lebih ke kita dengan antara satu pemain dengan pemain lain tuh kayak ada sistem kayak ikuti-ikuti gitu lah ya walaupun yang sekarang sudah ada tapi mungkin nanti ini dirubah atau ditambah ya fitur ikuti oke yang kedua adalah fitur obrolan grup nah ini seperti kayak kita di kehidupan nyata kita kan punya WhatsApp ya atau WA kemudian ada grup Instagram ada grup telegram dan sebagainya nah itu nanti di play together akan dibikin menunya obrolan grup ya begitu yang ketiga adalah fitur guestbook nah fitur guestbook ini aku juga belum paham karena disini belum dijelasin apa maksudnya intinya kayak masih dibuatkan konsepnya lah belum matang belum pasti juga ada guestbook ini dan aku juga nggak tahu guestbook ini apa ya kemudian ada fitur reserve fitur reserve-nya aku juga nggak tahu apa kita tunggu aja nanti next-next update-nya tuh bagaimana fitur reserve ya reserve tulisannya dan yang selanjutnya adalah fitur menggerakkan kamera saat berfoto nah kalau kita berfoto itu kan biasanya cuman diem ya Nah ini nanti kita bisa sambil jalan-jalan sambil gerak sambil maju mundur atau sambil kiri ke kanan sambil maju Nah itu nanti di next-next update-nya ya teman-teman jadi kita selfie-nya bisa leluasa dan lebih jelas mengambil tangkapan gambarnya ya kemudian fitur terakhir itu adalah fitur dapat sesuatu dari like dan star Nah kalau sekarang kita misalnya dapat 500 like dapat 1000 like itu nggak dapat apa-apa kan nanti di next-next update itu kalau kita sudah dapat 500 like 1000 like 2000 like 3000 like dan seterusnya itu nanti akan dihadiahi suatu reward atau hadiah-hadiah yang bisa kita klaim ya seperti kayak koleksi ikan nah koleksi ikan tuh nanti kalau kita melengkapi beberapa ikan atau pet kan dapat hadiah Nah seperti itu dan itu enggak cuma berlaku di like tapi juga berlaku di star rumah kita ya kalau di 10.000 star kita akan mendapatkan lencana warna bronze ya di nama kita Nah nanti di update selanjutnya itu mungkin 2000 star 3000 star 4000 star 5000 star atau bagaimana itu nanti akan dapat hadiah akan dibuatkan rewardnya jadi teman-teman yang berusaha menaikkan bintang itu enggak sia-sia misalnya sudah 1000 2000 3000 4000 itu nanti ada reward masing-masing yang sudah disiapkan oleh pihak haigin Oke udah jelas ya teman-teman dan in dan kesemuanya itu masih dalam pengembangan dan akan dilakukan pengupdatan selanjutnya next ya gitu ya teman-teman sesuai dengan kebijakan yang berlaku di play together-nya pokoknya gitu ya teman-teman Oke nanti fitur-fiturnya aku tampilkan di layar ya biar jelas teman-teman membacanya jadi biar sama-sama tahu oke Nah itu aja teman-teman semua yang ada di fitur-fitur ini ya di yang disini pokoknya garis sebesarnya adalah seperti yang kubilang tadi dari poin satu sampai yang terakhir Nah itu ya catatan pengembangannya pokoknya intinya nanti hari Kamis itu akan ada update ya dimana event cari Blossom itu selesai cuman nanti update-nya tuh ya update mungkin ada beberapa event atau apa ya dan mungkin tanggal 13-nya baru nanti ulang tahun play together atau bagaimana ya pokoknya kita ikuti saja perkembangannya dan update-update yang selanjutnya akan datang dan kemudian ada pertanyaan Wah HP ku gini HP ku begini ya jelas ya teman-teman namanya game yang update berarti gamenya berkembang kalau game yang nggak update berarti gamenya nggak berkembang dengan serinya gamenya berkembang berarti player-playernya juga semakin banyak ya teman-teman harus dimaklumi setiap game itu memang seperti itu ya jadi kalau kalian memang suka gamenya ya kalian harus mikir sendirilah bagaimana caranya biar nyaman kalian bermainnya ya gitu ya teman-teman oke mungkin segini aja pembahasan detail update-update play together nantinya bagi teman-teman yang suka videonya jangan lupa klik like share comment dan subscribe ya terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya ya terima kasih